ini tempat orang tempat penyimpanan pakan dan tempat pakan sapinya di bawah lor aneh unik asli unik eh ini saya baru ngelihat nih mungkin bisa jadi inspirasi bagi rekan-rekan yang mau membuat kandang sapi sederhana ya lihat uh ini unik lor eh kandangnya ada di bawah lihat tempat pakainya eh iya ke bandar-bandar inawar sapi tewasok haja anting dan mengarit ngaripul oke sadulur salam ngarit salam satu hobi ya berjumpa lagi di channelnya Boy Kenceng kesempatan kali ini saya lusah pele akan bersilaturahmi minal kandang ilal kandang ya ini ke kandang sapinya milik kandang yang sedang memikul jerami terlihat ya perjuangan lor jadi saya kebawa capek uh kandangnya jauh besteh ah tolong ternyata kandangnya sangat jauh ada di tengah hutan belantara lor bagaimana perjuangannya beliau untuk membawa pakan sapi alias jerami uh dipikul ditanggung jalannya nanjak juga licin lihat lor eh tanah merah dan basah oke lor sebelumnya sebelumnya ngelung subrek subrek ya biar tidak ketinggalan info-info menarik tentang persapian dan pengaritan uh ya tuh jalannya masih nanjak dan uh joss pokoknya uh uh kita diikuti guguk eh luas luas coba guguk nah eh oke jangan skip video ini ya lor ya kita nanti akan melihat kandang dan ini sapi-sapinya eh joss oke lor kita sudah sampai di kandang sapinya Meri kandang dan beliau masih belum nyampe masih ngos-ngosan gasken setik deh dan lihat banyak anjing-anjing juga ini untuk jaga-jaga ya karena memang kandangnya ada di tengah hutan belantara lor wih joss akhirnya perjuangan ini jauh wuh ini unik lor eh kandangnya ada di bawah lihat tempat pakaiannya sapi-sapinya yang sudah menunggu pakaian ngus laparen lihat nah ini dia pemiliknya kandang yang masih ngos-ngosan wih unik kandangnya serius eh cukup sederhana serba kayu dan bambu tapi istimewa lihat jadi kandangnya apa tempat pakannya ada di bawah ya jadi ketika memberikan rumput atau jerami ini tinggal dilempar lempar aja wuh joss sapinya super-super lor eh kita lebih dekat lihat ini tempat orang tempat penyimpanan pakaian dan tempat pakaian sapinya di bawah lor aneh unik asli unik eh ini saya baru ngeliat nih mungkin bisa jadi inspirasi bagi rekan-rekan yang mau membuat kandang sapi sederhana ya lihat nah sebelum diberikan pakan yang baru ini sisa-sisa pakan yang kemarin dan tentunya dibersihkan dulu ya tuh mantap uh sakini wabutuh perjuangan ya mata kebayang marahnya kalau misalnya ditawar sama bandar-bandar sapi temurah perjuangan lagi ya Allah jauh sangat-sangat jauh luar biasa ini berarti breeding ya sama penggemukan juga berarti pikang seberat iya anak-anak di danten oh danten anak-anak satunya ada empat ekor sama anak lor yuk kita lebih dekat kebawah oke lor sekali lagi ya subrek soksu brekat tuh ya capek jauh ya waduh lihatlah ah kita ke belakang uh joss mantap eh ini maaf ya masih kotor karena pemiliknya baru datang belum dibersihin kandang yang cukup sederhana sangat sederhana tapi istimewa lihat berarti limousinnya indukan limousin lor anaknya sem kayak ke simental ya tapi ini betina lor dan ini yang dua ekornya pejantan joss simental sama ini jenis nanti ya ongol katanya lor ya peranakan ongol uh joss mantap ya lor ya jadi sangat jauh sekali di tengah hutan Hai uh isa perain hidang 145 seimbang jeng nolan deh mah seimbang Hai pedah murah ayoran genep belas di sini katanya harga 16 juta lor sebera bulan ini di kandang nyarkanya Pak ya iya bulan buku ya lebar lagi ngobrol berapa bulan ya cus-cus-cus kita ke atas lagi lagi diberikan pakan diberikan jerami cukup banget ngadit deh berarti luar biasa Bisa ternyata ini jerami belum cukup lor harus ngadit lagi tapi lagi dibulit ngetah mite goreng adat kandangnya sangat sederhana tapi ini yang bikin unik ini lor eh tempat pakaiannya ada di bawah tapi air resiko manggar ketika air angin plastik resiko oh oh gitu doang joss mantap eh danten sebera bulannya tamang akhir agustus anjar ken berarti itu jauh jeng ngejun ya beda sebulan ngejun akhir iya julius nama ya istirahin in air menurutkannya mantep luteh berubah turunnya ya ini lembup macro kan di enaknya di tengah hutan oleh kadu kelapa dos ah itu dua bengkut jarami sakit badagna kurang keneh wai beti ini itu lanjut nah eh menyerta lihat lor ya jadi jangan remehkan peternak-peternak sapi di kampung dan peternak sapi tradisional ya jadi ya ke bandar-bandar ini awar sapi itu masuk aja anting dan ngarit maripul bisa berat tahun yang bisa berat 5 tahun 5 tahun berarti dia senior saya lor oke ini saya eh apa namanya sudah saya laksanakan ya permintaan dari subreker katanya coba main ke kandang-kandang sapi yang lain dan ini sudah saya laksanakan lihat beginilah keadaan kandang sapi di daerah sini ya yang terletak di hutan belantara cos pokoknya mah sangat jauh dari pemukiman tapi aman lah aman ya aman ya aman 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 oh anak buahnya juga banyak tuh yang jaganya juga banyak lor ini generasi-generasi hahahaha loh ajib ya emang dang nuhun ya guys diizinkan silaturahmi amangkadi ya mudah-mudahan berkah selalu sapi natere badag ya oke lor sampai berjumpa lagi salam ngarit salam satu hobi guys ya ya